Sedikit koreksi, kita belum masuk, akan masuk mungkin akhir tahun ini. Jadi kita tidak hanya naik kelas saja, tapi juga kita akan naik kelas dengan capital yang lebih dari 40 triliun, jadi jauh di atas ambang 30 triliun minimum untuk menjadi kelas buku 4. Dan dengan rasio kar yang diproyeksikan mungkin sekitar 29-30 persen. Jadi kita naik kelas dengan tingkat capital yang paling kuat di antara buku 4. Jadi itu satu yang ingin saya tekankan. Kenapa saya bilang belum naik kelas? Karena kita sedang dalam proses merger antara Bangkok Bank Indonesia dan Bank Permata. Lalu memang garis besarnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita makin bisa kuat. Kalau mengenai rencana pengembangannya bagaimana itu sebetulnya ada beberapa hal. Hal yang pertama kan sebagai bank universal tentunya kita cater semua dari UMKM sampai ke korporasi yang besar-besar, dari individu atau perusahaan, dan dengan modal yang cukup kuat atau mungkin paling kuat ya nanti setelah digabung itu, kita berencanakan untuk melanjutkan beberapa program yang sudah kita mulai. Yang pertama, kita ingin mendigitalisikan semua cara-cara kerja kita, dari back office kita ataupun juga delivery kita ke nasabah. Itu kita sudah mulai, dan itu mungkin traction-nya juga cukup baik. Lalu Bangkok Bank Thailand ya, itu kan merupakan sebuah bank unggulan yang cukup terkenal dari Thailand, itu berfilosofi untuk bisa berpartner dengan nasabahnya dengan amat-sangat long term dan sustain. Jadi itu juga sesuatu filosofi yang kita akan kembangkan bersama-sama. Tentunya kita juga ingin selalu mengembangkan superior products dan services, sehingga makin lama makin baik lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya kita makin bisa lari kencang gitu. Kalau mengenai soal performance sampai September 2020 kemarin, kalau ada yang namanya PPOP atau Profit Before Provision, itu sebenarnya kita naik 20% year on year. Hanya saja tahun ini kan satu ada pandemi, tapi kedua juga orang lupa bahwa tahun ini adalah tahun pertama di mana ada PSAK 71 gitu. Nah PSAK 71 itu kan sebetulnya forward looking. Jadi ada market risk-nya yang kita harus cover, ada juga forward looking daripada kredit-kredit yang mungkin berpotensi akan bermasalah, walaupun bisa kejadian atau tidak kejadian. Nah jadi PSAK 71 lebih forward looking daripada PSAK yang sebelumnya. Jadi kita memang approach kita amat sangat konservatif, mengikuti peraturan PSAK, sekes semuanya. Mungkin kita satu-satunya malah yang ada MEV ratio provision itu. Jadi kita memilih untuk aman supaya kita bisa sustain ke depannya. Tapi dari segi bisnisnya, volume kita naik, seperti saya sampaikan, profit before provision juga naik. Jadi we are pretty encouraged sih sebetulnya.